Shalom Bapak Ibu Saudara semua, kita memasuki hari kelima di bulan Mei 2022. Tema kita pada hari ini adalah Teologimu Perilakumu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius 7 ayat ke 21 sampai 23, Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujisat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dengan kalimat lain, Tuhan seakan berkata, Mengapa kamu memanggil aku, Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan kehendak Bapak? Jika kita hanya mempercayai Allah itu ada, untuk apa? Allah tidak membutuhkan hanya diyakini bahwa dia ada, dia esak. Iman bukan hanya menyangkut keyakinan tentang keberadaan Allah, Melainkan juga relasi atau hubungan antara subjek, yaitu kita yang percaya, dengan Allah sebagai objek yang kita percayai. Roh-roh jahat juga percaya, dan mereka gemetar. Tetapi relasinya hanya sebagai oposan, musuh. Tetapi kita submit, tunduk, seperti Abraham yang disuruh apapun dia lakukan. Jadi kalau sekarang kita menyerahkan diri kepada Yesus, Artinya kita memberi hidup, kita memperagakan hidupnya. Maka di Alkitab dikatakan bahwa kita harus sepikiran seperasaan dengan dia. Filipi 2 ayat 5-7 Agar kita menjadi serupa dengan Yesus. Roma 8 ayat 28-29 Kita tidak lagi mengenakan diri kita, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kolose 3 ayat 1-4 mengatakan bahwa kita sudah mati, Dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dengan demikian, pada intinya hidup kekristenan adalah perjuangan untuk terus-menerus mengalami perubahan. Agar kita mengenakan dan memperagakan kehidupan Yesus. Jadi kita jangan tergoda dan terjebak dalam perdebatan Yesus 100% Allah atau 100% manusia kah? Di sejarah gereja, hal ini sudah didebatkan. Yang dianggap salah, dikucilkan, bahkan sampai dibakar. Bapak, ibu, saudara, yang penting adalah kita mengenal dengan benar siapa Tuhan Yesus. Karena kita harus meneladani hidupnya. Kita mau debatkan dia itu Allah, sejajar dengan Allah atau tidak. Tapi kalau kita tidak mengenal Yesus, siapa dan bagaimana dia untuk kita teladani, percuma. Percaya kepada Yesus berarti serupa dengan dia. Tidak serupa dengan Yesus berarti belum percaya. Yesus itu 100% manusia yang dalam segala hal disamakan dengan kita. Ibrani 2 ayat 17 Kalau ia tidak dalam segala hal disamakan dengan kita, maka kita tidak bisa meneladani dia. Maka yang penting adalah bagaimana kita bisa mengenali dan mengenakan perilaku Yesus di dalam hidup kita. Sampai kita bisa berkata, seandainya Yesus hidup sekarang di tengah-tengah kita, dia akan seperti ini. Karena kita sudah sering melihat diri kita gagal untuk hidup di dalam ketaatan kepada Bapak. Belum lagi kita dicemari dengan banyak ajaran yang membuat kita bermental block. Maka kita tidak berani mengatakan itu. Sekarang sebelum kita meninggal dunia, mumpung masih ada kesempatan kita usahakan. Usaha untuk mengenakan perilaku Yesus tidak boleh dan memang tidak bisa digantikan dengan mengisi pikiran dengan ilmu teologi. Kita bukan sedang kepahitan dengan para teolog, karena para teolog ini adalah panglima Tuhan yang berdiri di gugus depan. Mereka mengajar. Namun kita melihat bangkrutnya kekristenan di Eropa dan di banyak negara. Padahal yang ada di depan mereka adalah para lulusan sekolah tinggi teologi, bukan orang-orang awam. Mau tidak mau, kita harus mencari kausalitasnya. Dan kenyataannya, prinsip mengenakan perilaku Yesus digantikan dengan mengisi pikiran dengan ilmu teologi. Bapak Ibu Saudara sekalian, sejatinya jika ajarannya benar, maka hal itu dibuktikan dengan perilaku yang benar. Dan perilaku yang benar itu ditunjukkan dalam tutur kata, sikap dan perbuatan. Dengan sikap yang salah seperti itu, tanpa mereka sadari, mereka menyesatkan orang. Dengan mengisyaratkan bahwa dengan mengikuti ajaran mereka berarti sudah jadi kristen sejati. Perhatikan orang-orang seperti ini. Pertama, mereka akan menyerang ajaran orang lain. Kedua, mereka akan menyerang lembaganya sendiri untuk membuktikan ajaran mereka yang benar, ajaran yang lain salah. Ketiga, mereka menyerang pribadi. Jangan kita marah, ini bukan urusan kita dengan mereka. Mereka urusannya dengan Tuhan. Namun ironis, banyak orang Kristen telah disesatkan oleh para teolog yang mensakralkan doktrin. Mereka menyesatkan umat dengan membangun pemikiran bahwa ukuran benar atau salahnya orang Kristen. Atau sesat tidaknya orang Kristen, berkenan tidaknya orang Kristen dihadapan Allah. Tergantung pengajaran yang benar atau tidak. Tentu sesuai dengan benar tidaknya menurut mereka. Padahal mestinya lebih dari sekedar pengertian di dalam pikiran, sesat atau tidaknya seseorang, benar atau tidaknya seseorang dihadapan Allah. Berkenan atau tidaknya seseorang dihadapan Allah. Tergantung dari perilakunya. Apakah ia makin seperti Yesus atau makin seperti yang lain. Jadi kalau saudara percaya Tuhan Yesus, hiduplah seperti dia hidup. Bersediakah saudara? Demikian renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tetap setia dalam pengiringan kita kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.